Untuk kamu yang ingin bergabung dalam program beta tester dari Nizer Create, langsung saja DM melalui Instagram di Nizer Create. Tema Blue Archive untuk KLWP Pro, selamat datang di Nizer Create. Hari ini kita akan review tema dengan konsep dari Game Blue Archive. Dan mari kita bedah di video ini. Blue Archive adalah game mobile RPG taktis yang menghadirkan kisah unik di kota Akademi Futuristik bernama Kifotos. Pemain berperan sebagai guru yang memimpin sekelompok siswi dengan kemampuan khusus dalam misi-misi penuh aksi. Dengan grafis anime yang menawan, gameplay strategi yang mendalam, dan jajaran karakter yang beragam, Blue Archive menawarkan pengalaman bermain yang memadukan unsur slice of life sekolah dengan pertempuran seru menggunakan senjata canggih. Game ini terkenal karena desain karakternya yang menarik dan cerita yang memadukan humor, drama, dan misteri. Hari ini kita akan mengulas sebuah tema menarik yang terinspirasi dari game populer Blue Archive. Tema ini menampilkan karakter ikonik dari Blue Archive, seorang siswi dengan rambut ungu panjang yang mengenakan seragam khas Chalet Akademi. Ia memegang senapan, mencerminkan elemen taktis dari game ini. Di bagian atas kita melihat jam digital dengan tulisan September di bawahnya, memberikan sentuhan futuristik pada tema. Fitur utama tema ini adalah integrasinya dengan berbagai aplikasi. Re-Station muncul sebagai platform streaming untuk anime dan konten Asia, sangat sesuai dengan tema Blue Archive. Di bagian bawah, ada shortcut untuk aplikasi seperti Animain dan Animeku, kemungkinan untuk streaming anime. Weebuku mungkin terkait dengan manga digital atau light novel, yang sering menjadi sumber inspirasi untuk game seperti Blue Archive. Tema ini juga menyertakan akses cepat ke fitur musik, ditandai dengan ikon headphone di sudut kanan atas. Yang menarik, desain UI mengadopsi estetika futuristik Blue Archive, dengan elemen-elemen hue yang mirip dengan tampilan dalam game. Ini memberikan nuansa seolah-olah ponsel Anda adalah perangkat dari dunia Blue Archive. Secara keseluruhan, tema KLWP Blue Archive ini menawarkan pengalaman imersif bagi para penggemar game. Ini bukan hanya sekadar wallpaper, tapi juga menghadirkan fungsionalitas yang terintegrasi dengan baik dalam gaya visual yang khas Blue Archive. Salah satu fitur paling menarik dari tema KLWP Blue Archive ini adalah interaksi dinamis antara karakter dan status baterai ponsel Anda. Ketika level baterai berkurang, ekspresi karakter akan berubah, menciptakan pengalaman yang hidup dan interaktif. Bayangkan karakter Blue Archive ini merespon kondisi ponsel Anda. Saat baterai penuh, dia mungkin terlihat bersemangat dan siap beraksi. Namun, seiring berkurangnya daya, ekspresinya bisa berubah menjadi lebih khawatir atau lelah. Sekarang kita akan mencoba mengakses halaman musik player. Halaman musik player ini menampilkan desain yang elegan dan minimalis, terinspirasi dari tampilan piringan hitam klasik. Bagian atas layar didominasi oleh lingkaran besar berwarna hitam yang menyerupai piringan vinil, dengan bagian tengah berwarna merah marun, memberikan kontras yang menarik. Di bagian tengah layar, terdapat area berbentuk kotak dengan efek glass morphism, transparan namun terlihat berlapis. Ini merupakan bagian dari cover art serta menunjukkan nama album atau artis yang sedang diputar. Kontrol pemutaran musik terletak di bagian bawah layar. Terdapat tiga tombol standar, previous, play, pause, dan next, bersama dengan seekbar yang menunjukkan progres lagu. Di bawahnya, ada tulisan playlist yang jelas terlihat. Daftar playlist ditampilkan dalam bentuk icon not balok, menunjukkan jumlah lagu dalam playlist tersebut. Desain ini menjaga tampilan tetap bersih namun informatif. Di pojok kanan bawah, terdapat tombol home, yang memungkinkan pengguna untuk kembali ke layar utama dengan mudah. Keseluruhan desain halaman musik player ini memadukan elemen retro vinyl dengan sentuhan futuristik, menciptakan tampilan yang unik dan sesuai dengan estetika Blue Archive. Transisi dari layar utama ke halaman musik menunjukkan integrasi yang mulus dalam tema KLWP ini, memberikan pengalaman pengguna yang kohesif dan menarik. Di halaman awal, Anda bisa sweep layar ke arah kiri untuk masuk ke menu pemilihan karakter. Di hadapan Anda, terpampang karakter Yuka yang mencolok. Gadis berambut ungu panjang ini mengenakan seragam khas. Jaket hitam dengan aksen biru, kemeja putih, dan dasi biru. Yang menarik, Yuka memegang senjata api mencerminkan unsur aksi dalam permainan ini. Di bawah gambar Yuka, Anda akan melihat deretan ikon karakter lainnya. Setiap karakter memiliki gaya dan kemampuan uniknya masing-masing. Perhatikan bagian open media di tengah layar. Fitur ini membuka akses ke berbagai jenis konten, seperti video, gambar, serta aplikasi media lainnya. Bagian bawah layar menampilkan sistem monitor yang informatif. Di sini Anda bisa memantau kinerja perangkat, meliputi penggunaan CPU, kapasitas RAM, ruang penyimpanan yang tersedia, serta level baterai saat ini. Yang menarik, di bagian bawah menampilkan peta dunia. Namun, ini bukan peta dalam game, melainkan menunjukkan lokasi Anda di dunia nyata saat ini. Sebuah sentuhan unik yang menghubungkan pengalaman bermain game dengan realitas. Selanjutnya, kita akan berfokus di bagian tengah layar dengan menu open media, yang sudah kita singgung sebelumnya, yang di mana itu adalah pintu untuk mengakses halaman media. Di bagian atas layar, Anda akan melihat animasi video menawan yang menampilkan karakter pilihan Anda. Saat ini, terlihat gadis berambut ungu dengan ekspresi tenang, namun penuh determinasi. Animasi ini memberikan nuansa hidup pada karakter favorit Anda. Di bawahnya, terdapat deretan ikon aplikasi populer seperti Zombie Tsunami, Pocket Worlds, Hago, dan Clash of Clans. Anda bisa menggeser ke kiri atau kanan untuk melihat lebih banyak aplikasi. Perhatikan menu close media di tengah layar. Ini bukan sekadar tombol. Ini adalah pintu keluar Anda dari layar ini membawa Anda kembali ke menu utama dengan sekali sentuh. Di bagian bawah, Anda akan melihat opsi navigation mode. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan navigasi sesuai preferensi Anda, memberikan kendali penuh atas pengalaman menggunakan tema ini. Yang menarik, di bagian paling bawah layar, terdapat daftar aplikasi tambahan yang bisa Anda jelajahi. Saat ini, terlihat opsi dana dan file manager. Untuk menjelajahi lebih banyak pilihan, cukup ketuk garis scroll di sebelah kanan bawah. Sentuhan ringan akan membawa Anda ke dunia aplikasi yang lebih luas. Dan buat kalian yang ingin memberikan dukungan kepada Neiser Creed, kalian bisa memberikan Super Thanks, yang sekarang tersedia di setiap video di channel Neiser Creed ini. Dengan begitu, kalian bisa lebih mudah untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang dan memberikan tema-tema menarik untuk kalian. Plus, jika kalian memberikan Super Thanks, request kalian akan kita prioritaskan. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke segmen pemasangan. Sekarang kita akan masuk ke segmen tutorial pemasangan. Langkah pertama, kalian harus download semua bahan yang sudah disediakan di kolom deskripsi. Gue asumsikan kalian sudah install afil apk tema, apk klwp, dan juga nova launchernya. Untuk penginstalan, install saja seperti biasa. Setelah itu, berikan permission yang dibutuhkan oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Lalu ketika semua bahan sudah di-download, pertama kita ekstrak terlebih dahulu file custom atau custom.zip yang mana ini merupakan aset phone yang nantinya akan kita gunakan di tema ini. Sebenarnya untuk file custom ini di kwp terbaru sudah tidak perlu import manual karena di kwp terbaru sudah bisa otomatis backup data aset yang dipakai. Namun di beberapa kondisi dan reset yang gue pernah coba, masih ada beberapa error ketika file custom tidak di-import. Anggap saja ini untuk jaga-jaga jika lau ada error atau missing asset nantinya. Baik, setelah di-download, ekstrak file custom.zip tersebut. Dan tolong diperhatikan video dan ikuti langkah-langkahnya. Cara ekstrak file berbeda-beda tergantung aplikasi file manager kalian. Kita pindahkan file custom ini ke memori internal. Jika ada notifikasi timpa atau replace, tekan OK saja. Dan kita sudah selesai untuk proses import manual file custom ini. Untuk selanjutnya, kita akan restore settingan Nova Launcher agar supaya settingan kalian bisa sama dengan settingan yang gue gunakan dalam memasang tema ini. Pertama, tap lama di layar homescreen sampai muncul tampilan settingan seperti ini. Setelah itu, kalian pilih pengaturan atau icon gear untuk masuk ke dalam menu opsi Nova. Kedua, kalian cari menu cadangan dan pemulihan. Setelah itu, pilih pulihkan cadangan. Arahkan ke direktori atau lokasi kamu menyimpan backup yang sudah di-download tadi. Setelah itu, OK. Dan settingan Nova ini sudah berhasil di-restore. Banyak yang bertanya kenapa untuk icon-nya nggak berfungsi atau nggak bisa di-tab. Di sini gue mau jelasin untuk fixing touch. Jadi, nggak semua icon yang kalian pakai itu gue punya. Ada beberapa yang berbeda dan bahkan gue nggak pakai. Sengaja gue kosongin action-nya agar kalian bisa sesuka hati merubah action dari icon-icon yang ada. Kita ambil contoh di tema ini. Gue mau merubah icon beastation menjadi bing. Caranya, kalian buka ke LPP. Cari objek icon yang ingin kalian rubah. Dalam kasus ini, gue udah misahin sebuah objek untuk dijadikan action button. Karena ada suatu hal. Namun, sepertinya kedepannya gue juga akan melakukan hal yang sama untuk tema-tema manager selanjutnya. Setelah itu, pilih objek tersebut. Lalu pergi ke bagian tab sentuh. Tambahkan action-nya. Tab opsinya. Tab lagi. Pilih luncurkan aplikasi. Kemudian, tab lagi di menu app. Setelah itu, kalian pilih aplikasi yang kalian mau. Di sini, kita akan memberikan perintah action agar ketika di-tab, icon akan membuka aplikasi bing. Setelah itu, kalian save. Dan bisa kalian lihat hasilnya. Ketika kita tab icon b-station, maka yang terbuka adalah aplikasi bing. Dan itulah tadi review tema kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan buat kamu yang mau order, dan juga custom tema dengan konsep kamu sendiri, kamu bisa DM ke Instagram di atnaizercrit. Dan gue gak lupa juga ngabarin buat tema-tema gratis, password selalu ada di video. Mungkin itu aja buat tema kali ini. Gue Neizer, see you next time. Terima kasih.